Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini sesi pengecekan tanaman vanili Dan kebetulan memang benar Musim penghujan seperti ini Vanili harus sering dicek Seperti ini dulur Vanili timbul jamur Karena nempel pada sabut kelapa Dan mengeluarkan jamur Dan akhirnya saya potong Saya telat ngecek Dan hasilnya seperti ini Batangnya busuk saudaraku Untuk para petani musim seperti ini Harus sering-sering dicek vanilinya Ini Akibat Lengah pengecekan Batang vanili terkena jamur Karena saya pakai Sabut kelapa ini Akhirnya saya potong Seperti ini saya potong Sebelum jamurnya menjalar Ini menjalar sudah masuk batang Saudaraku Sangat disayangkan Sangat disayangkan Inilah Yang ditakutkan para petani vanili Busuk batang Kalau sudah seperti ini Kalau sampai busuk batang Sangat memusingkan Saudaraku Ini seperti ini Punya saya ini sudah mulai rimbun Umurnya sudah satu tahun Pokoknya Diusahakan tiap hari Sebentar Kita cek Usahakan dicek Untuk setiap harinya Kita lihat-lihat aja Kita teliti Ya Seperti ini Kalau Kurang pengecekan inilah Seperti saya Ada busuk batang Tidak ketahuan Karena Di Medianya Ada jamurnya Saudaraku Tadinya Saya pasang ini Tujuannya Biar tidak diacak-acak Ayam Ternyata Menimbulkan jamur Saudara Ini harus Dihilangkan dulu Taninnya Kalau taninnya Tidak dihilangkan Seperti ini Sangat berbahaya Benar-benar Sangat berbahaya Untuk yang Ini Buat pengalaman saya Untuk Kedepannya Saya sudah Mulai Perendaman Untuk semuanya Jenis saput kelapa Saya rendam Mau yang seperti ini Mau kokopit Atau yang nantinya Buat media rambat Harus saya rendam Karena pengalamannya Seperti ini Tadi Timbul jamur Tadi Timbul jamur Dan mengakibatkan Busuk batang Seperti itu Saudara Kita harus Benar-benar Teliti Dalam Merawat Panili Setiap hari Harus kita luangkan Waktu untuk Memeriksa Entah itu Ulat Atau Apa namanya Keong kecil Suka ada Keong kecil juga Padahal sudah saya semprot Masih saja Muncul Keong kecil Sangat berbahaya Saudaraku Kita harus cek Saya nanam juga Suman saya Taruh saja Saudara Biar tidak busuk batang Ini buktinya Seperti ini Ditaruh saja Hasilnya seperti ini Kalau penanaman Saya sudah Mengerti caranya Yang benar Tapi ini Untuk pertama kalinya Saya mengalami Busuk batang Sebelumnya Saya belum pernah Karena saya Menggunakan Sabut kelapa Seperti ini Tadinya Tidak saya rendam Taninnya Tidak saya hilangkan Dan terjadilah Pembusukan batang Karena muncul jamur Hati-hati Saudaraku Musim Penghujan Mohon di cek Tanaman vanilinya Bila mana Terjadi Pembusukan batang Sangat berhati-hati Karena Tanaman ini Memang Butuh Perhatian khusus Salah-salah Sedikit Habislah Penilih kalian Pasti akan Busuk batang Kita harus Sering-sering Cek Panilinya Entah itu Dari serangan Hama Busuk batang Jamur Yang disebutkan oleh Jamur Kita harus Sering-sering Cek Saudara Ini Rencana Mau saya ganti Saja Saya ganti Pakai media Aja Ini terlalu Membahayakan Seperti itu Ini harus Kita ganti Pakai Kokopit Aja Nanti Saya pakaiin Kokopit Aja Ini Mau saya ganti Pakai kokopit Sebenarnya Kalau Musim Kemarau Ini Sangat Membantu Karena Sabut Kelapa Ini Basah Terus Jadi Penyiramannya Tidak Terlalu Setiap Hari Kalau Musim Kemarau Tapi Kalau Musim Penghujan Bahaya Ternyata Saudara Timbul Jamur Tadinya Saya Antisipasi Buat Musim Kemarau Memang Bagus Kalau Musim Kemarau Cuman Kalau Musim Penghujan Seperti Ini Timbul Jamur Sangat Berbahaya Saudara Ini Sudah Berapa Yang saya potong Satu Yang tadi Terus Ini Juga Harus Kita Potong Tadinya Si Ini Terkena Jamur Ini Seperti Ini Ketutup Seperti Ini Saudara Tidak Terlihat Ini Jamurnya Putih Seperti Ini Ketutup Segini Begitu Tidak Terlihat Tuh Hasilnya Busuk Batang Mudah Mudah Masih Bisa Diselamatkan Yang Ini Sudah Saya Bersihkan Tadi Sudah Saya Semprot Semoga Masih Bisa Diselamatkan Kalau Tidak Bisa Diselamatkan Terpaksa Harus Saya Potong Biar Tumbuh Tunas Baru Terus Saya Sudah Mulai Penyetresan Ini Sudah Saya Stres Dan Tumbuh Tunas Disini Ini Hasil Penyetresan Karena Musim Besok Mudah-mudahan Ini Siap Berbunga Cukup Sekian Review Tentang Busuk Batang Semoga Bisa Membantu Semua Para Petani Vanili Pengalaman Yang Sangat Menyedihkan Ini Karena Kalau Busuk Batang Sangat Susah Untuk Ditanggulangi Disemprot Pun Akan Sulit Karena Belum Ada Obat Untuk Menanggulangi Busuk Batang Cukup Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh